Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi selalu dengan kami Home Channel Kali ini kita akan membahas mengenai servo motor dan permasalahannya Seperti kita ketahui, semakin hari teknologi di dunia, khususnya di Indonesia, semakin berkembang Sehingga kita sebagai penjahit harus mengetahui dan mengikuti agar tidak ketinggalan informasi Sebagai contoh, beberapa pertanyaan di channel kami mengenai servo motor adalah sebagai berikut Satu, mesin operas tipikal direct drive, ada kode errornya, error E5 Kemudian nomor dua, kenapa servo motor saya mati total ya Yang nomor tiga, mas gimana sih servo saya? Kok selalu muncul error E6, error E3, E4 dan sebagainya Kemudian, mas mau nanya, bagusan mana antara mesin operas tipikal GN794D dibandingkan dengan jack CK804D Kemudian, bagus mana sih merek untuk dinamo servo antara GN794D atau GN794D, ini khususnya untuk tipikal Kemudian, yang terakhir gimana sih, mas? Kalau setelan motor servo agar jarum bisa stop di atas atau di bawah? Nah, dari beberapa pertanyaan yang kami rangkum itu, yang ada di video kami ini sekarang Akan kita berikan ulasannya, agar teman-teman semua paling tidak menjadi paham mengenai servo motor Atau bisa memodifikasi servo motornya sehingga menjadi lebih maksimal Hmm, tapi jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya Agar kalian bisa mendapatkan update video dari kami selalu Dan kami selalu mengharapkan komen dan pertanyaannya Agar kita bisa saling membantu dan memperbaiki ya Terima kasih sebelumnya Oke, sekarang saya lanjutkan ya Untuk masuk ke inti bahasannya Yang pertama adalah Pertama-tama, saya akan selalu menghimbau kepada teman-teman semua Ketika Anda sudah mempunyai servo motor atau mesin operas Atau mesin jahit dan juga untuk para pengguna mesin operas dan mesin jahit portable Yang pasti kita mulai sekarang harus aware dengan mesin operas dan mesin jahit servo kita Yaitu dengan memasang stabilizer atau stafol listrik khusus untuk mesin jahit dan mesin operas Anda Bisa juga untuk satu rumah Anda, cuma akan terlalu mahal biayanya Nah, ini cukup untuk mesin operas dan mesin jahit Anda Yang servo maupun yang tidak servo Pasanglah, kira-kira kapasitas stafolnya yang Anda pilih sekitar 1000 watt Misal listrik di rumah Anda di bawah 900 watt Itu menjadi tidak masalah kalau Anda pasang stafol dengan kapasitas 1000 watt Nah, stafol ini akan membuat tegangan listrik di rumah Anda menjadi stabil Jika tegangan listrik stabil, maka motor servo Anda untuk mesin jahit dan mesin operas akan menjadi lebih awet dan berumur panjang Karena perlu diketahui bahwa servo motor sudah menggunakan part elektronik untuk mengaturannya Di mana part-part tersebut sangat sensitif terhadap naik turunnya tegangan listrik di rumah Karena mohon maaf, di rumah atau khususnya di wilayah Indonesia, tegangan listrik itu masih naik turun Sehingga apa salahnya kalau kita memberi proteksi dan memberikan jaminan agar mesin operas dan mesin jahit kita menjadi lebih awet Sehingga Anda tidak perlu risau di kemudian hari kalau terjadi kerusakan Oh iya, stafol 1000 watt itu sudah cukup untuk 1 mesin jahit dan 1 mesin operas Jangan lebih ya Jadi kalau mesin jahit Anda ada 2, mesin operas Anda ada 2 Sebaiknya kapasitas stafol menjadi 2000 watt Atau beli 2, 1000 x 2 Seperti itu untuk kelipatannya Nah untuk lebih jelasnya, pemasangannya Anda bisa lihat link di atas video ini Bagaimana menghubungkan servo motor dengan stafol atau stabilizer di rumah Anda Dan untuk kode error dari beberapa merek servo Juga kami tampilkan di link, kalau tidak di bawah ya di atas Anda bisa lihat Kemudian kita masuk yang kedua Sebelumnya, jadi kalau ada pertanyaan atau komen Langsung saja tinggalkan pesan kontak kami Sehingga kami akan cepat membalasnya Dan bisa menemukan atau menginspirasi untuk Anda semua Nah yang kedua ini, kita masuk ke tipe servo motor mesin jahit dan mesin operas Seperti kita ketahui, servo motor untuk aplikasinya dibedakan menjadi 2 Yaitu servo motor indirect Dimana artinya itu servo motor terpisah dengan mesin jahit atau mesin operasnya Dan dihubungkan dengan sabuk Sehingga mesin jahit Anda bisa terputar digerakkan sama servo motornya Servo ini sudah banyak sekali beredar jenisnya, mereknya Sehingga Anda tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir ini adalah masalah harga Karena semakin banyak merek, maka harga akan semakin bersaing Ya di rentang harga Rp. 500.000 sampai Rp. 800.000 Anda sudah bisa mendapatkan satu set komplit motor servo indirect Dengan merek sesuai dengan pilihan Anda Banyak yang tersebar di online store, Anda bisa pilih Nah servo motor indirect ini sudah banyak dipakai untuk mesin jahit dan mesin operas Baik itu pembelian pertama kali Anda sudah ada motor servo indirectnya Atau bisa Anda tulis secara terpisah Atau bisa juga Anda upgrade motor biasa Motor plus Anda diganti dengan motor servo Yang pasti menjadi lebih jos dan hemat energi Kemudian kita masuk ke tipe servo motor direct drive Ini motornya nempel di samping mesin operas atau mesin jahit Jadi pengaturannya langsung di samping mesin operas atau mesin jahit Sangat simple Ibaratnya sudah menyatu menjadi bagian mesin jahit atau mesin operas Anda Nah tipe servo ini sudah mulai banyak beredar akhir-akhir ini Penjualannya sudah satu paket ketika Anda membeli mau tipe direct drive atau tipe indirect drive Seperti itu Nah yang perlu diketahui biasanya tipe direct drive menggunakan kode huruf D di belakang kode angka Tipenya Misal seperti tipikal mesin operas 794D atau mesin jahit Singer 2591AD atau mesin operas Jack 804D dan lain-lain lah Banyak Semua merek mesin jahit dan mesin operas dengan servo direct drive sangat bagus menurut kami Kalau dibandingkan dengan mesin operas atau mesin jahit servo motor indirect Hanya sebenarnya perbedaannya di masalah suara halus atau tidak Terus mengenai harga lebih murah atau lebih mahal Hanya itu saja Nah yang penting bagi Anda yang mau membeli mesin operas atau mesin jahit servo Setelah Anda memilih salah satu marok Rawatlah mesinnya dengan rutin dan membersihkan Serta mengganti oli dan filternya sesuai dengan buku petunjuk Dijamin 100% akan awet Tapi jangan lupa Anda tetap harus pasang stafol Saya selalu tekankan itu Karena mohon maaf kami sudah pengalaman rusak baru 3 bulan karena tidak pasang stafol Saya rasa tidak ada salahnya untuk Anda mencobanya memasang stafol Walaupun dengan sedikit menambah biaya Nah saya senangnya keuntungan servo motor direct drive ini adalah Dia bisa diatur berhentinya jarum mesin jahit atau mesin operas mau di bawah atau di atas Bisa kita atur tuh enak jadi Khususnya untuk mesin jahit enak bagi kami Bisa diatur di atas atau di bawah kalau berhenti Itu tinggal mencet tombol 2 kali 3 kali selesai bisa gampang Itu yang tidak dimiliki oleh servo indirect tadi Tapi jangan lupa walaupun dia ada keuntungannya Cuman ada juga nih kerugiannya untuk mesin servo direct drive ini Kerugiannya adalah harga spare part motor servo direct 1 set itu 2 kali Kalau dibandingkan dari 1 set servo motor indirect Itu yang masih menjadi hambatan ganjalan bagi kami khususnya kalau mau membeli servo direct ini Karena menurut kami karena mungkin spare part ini merek untuk merek servo directnya belum banyak sih di Indonesia Jadi harganya masih melambung tinggi Tapi untuk pembelian awalnya pembelian pertama kali mesin baru nih Misal satu paket mesin obras tipikal 794 yang indirect Kalau dibandingkan dengan tipikal 794D yang direct itu gak beda jauh harganya Nah kira-kira kalau ada pertanyaan bisa gak sih motor servo indirect kita disetting atau disetel Biar jarum mesin jahit atau mesin obrasnya bisa disetel berhenti di bawah atau di atas Jawabannya adalah sangat bisa sekali Tapi Anda harus menambahkan alat yang namanya synchronizer Synchronizer ini tidak banyak dijual di Indonesia sih Hanya 1-2 online store dengan harga sekitar 300 ribu Anda beli tapi ada sedikit modifikasi untuk dudukannya synchronizer untuk ditempelkan di mesin jahit Anda atau mesin obras Anda Nah yang agak ribet bikin modifikasi dudukannya ini Tapi gak terlalu ribet juga sih Setelah Anda pasang Anda langsung colokkan kabel synchronizer ke modul servo motor Anda Kemudian Anda bisa langsung setting di modul servo Anda Jalan selesai Tapi memang agak ribet untuk modifikasi di awal Tapi jangan risau kita akan memberikan videonya nanti cara pemasangannya untuk synchronizer aplikasi di mesin jahit servo indirect kita Jangan khawatir, sabar dan tunggu Oke kita sudah memasuki fase terakhir sebagai penutup di video kali ini Dimana saya rangkum bahwa servo motor masih menjadi kendala untuk umurnya, untuk lifetime-nya Apalagi tidak dipasang stafol Jadi sangat sensitif servo motor itu Sehingga antara keuntungan dan kerugiannya harus kita pertimbangkan matang-matang Nah untuk keuntungan dan kerugian motor servo dan motor biasa bisa Anda cek di link di atas sini Kita sudah bikin videonya Anda tinggal cari, lihat dan kasih komen atau pertanyaan Biar channel kami terus berkembang Nah balik lagi Untuk masalah servo Ada beberapa tempat servis Yang bisa kita kontak di area Bandung dan sekitarnya Tapi masih gak banyak Tapi saya juga belum pernah nyoba Karena kita harus kirimkan satu paket servo ke sana Harus ada biaya kirim dan pasti gak worth it lah Kemungkinan saya mending lebih baik beli baru Rp600.000 Kita ganti cepat selesai Karena kadang pekerjaan menjahit sudah diburu sama customer Dan sudah diburu sama tenggang waktu dan lain-lain Kita jadi busing lah Oke akhir kata terima kasih Semoga informasi ini membantu aktivitas dan kegiatan Anda Saya ingatkan lagi selalu semangat Dan jangan lupa subscribe channel kami Share channel kami, video kami ke teman-teman Agar channel kami berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!